Hai semua, menu sederhana kali ini ada tumis bakso sayur, tahu isi crispy dan sambal osek Nah bumbunya sangat simple, hanya diiris bawang bombay 1 per 4 dan 2 siung bawang putih Untuk bawang putihnya aku cincang-cincang halus Nah bapak bila teman-teman dan berdua-berdua di rumah belum tahu, aku buat konten video 30 hari ke depan Jadi buat menu sederhana ala kampung yang tentunya enak dan hemat Nah ini ya untuk sayurannya, dan aku pakai bakso 9 buah bakso ayam Aku tumisnya agar lebih enak, tips pakai margarin Kemudian masukkan bumbu yang sudah diiris-iris Nah teman-teman apabila biasanya menumis pakai minyak sayur biasa, cobain dia pakai margarin Dijamin rasanya itu nambah gurih dan tidak begitu berminyak Setelah sudah ditumis harum, masukkan sayurannya wortel Kemudian bakso ayamnya, kupis Untuk brocolinya aku nanti ya Dan semua sayurnya ini mentah belum direbus Beli air sekitar 100 ml Nah ini tumis sebentar hingga agak sedikit layu Masukkan garam 2,5 sendok teh Kemudian penyedap 1 sendok teh Lada bubuk 1 sendok teh Dan juga gula pasir 1 sendok teh Bezarkan apinya ya Nah setelah sudah layu, masukkan brokolinya Ini aku brokoli frozen ya, jadi semua sayur masih mentah Tumis-tumis sekitar 7 menit apabila memang kurang asin Tak bisa tambahkan garam atau penyedap Nah kalau aku memang sukanya itu masih crunchy gitu Tidak terlalu matang Nah sampai airnya menyusut sudah matang dan bumbunya pas Bisa matikan kompornya ya Nah untuk mendampingnya, gorengannya Aku buat tahu isi crispy Ini bumbunya juga hanya aku iris Sayurnya pakai wortel dan toge Ini tahu pong Di sini bumbunya aku iris-iris Aku cincang-cincang sampai halus Untuk gorengannya bisa pakai bawang sayur Bawang jagung Tempe menduan atau tempe biasa Nah ini ya sayurnya pakai wortel Aku iris kecil-kecil memanjang agar lebih mudah dimasukkan ke tahu Jadi untuk 10 gorengan tahu isi crispy Aku pakai 1 wortel ukuran sedang Untuk togenya aku beli hanya 2000 toge kecil Sama ya, ini aku nomisnya pakai margarin Masukkan bumbu yang sudah aku iris-iris Yang sudah aku cincang Tumis-tumis sampai harum Setelah sudah harum Aku masukkan tahuge dan wortel yang sudah aku cuci Nah ini kan masih ada sisa air ya Setelah dicuci Jadi aku tidak tambahkan air sama sekali Kira-kira 50 ml untuk airnya Kemudian tambahkan garam 1,5 sendok teh Kemudian lada setengah sendok teh Penyedap 1 sendok teh Dan kecap manis 2 sendok makan Di sini aku buat tahu isi crispy-nya itu versi manis Jadi tidak gurih ya Ini tumis-tumis sampai matang Sampai airnya menyusut Untuk rasanya kembali lagi disesuaikan dengan selera Nah hingga rasanya pas dan menyusut seperti ini ya Kira-kira masak 5 menit Dan bisa dimatikan kompornya Untuk bumbu balurannya Yang simple saja Pakai tepung serba guna Merkobi menurutku yang paling enak Dan sering pluromo di Alfamat atau Indomaret Ini yang satu buat adonan basahnya Dan satu buat adonan keringnya Nah teman-teman Aku tuh sering banget pakai tepung kobe Memang rasanya tuh lebih enak Dan aku suka banget karena juga sering promo Lebih tepatnya promonya di Alfamat sih ya Harganya itu tidak sampai 4 ribu apabila promo Nah setelah sudah tidak panas Isi tahunya Sekitar Satu setengah sendok makan Ini dijamin takaran sayurannya tuh Pas tidak sisa Setelah tahunya sudah diisi semua Masukkan ke adonan tepung basah Untuk tepung basahnya Jangan sampai ke enceran ya Kemudian masukkan ke adonan tepung Kering Lakukan terus sampai tahunya habis Kemudian bisa langsung digoreng Dan tipsnya lagi Digoreng di minyak yang panas ya Ini dijamin rasanya enak gurih dan crispy Apabila sudah kecoklatan Bisa dibalik Ini tidak perlu lama sih Untuk menggorengnya Nah Hingga seperti ini Sudah bisa diangkat dan ditiriskan Menu sehari-hari Yang tentunya hemat sederhana Tapi enak Terima kasih ya Sudah menonton videoku sampai akhir Eh apabila masih penasaran Resep sambal osek Yang belum pernah Ini aku ada tips juga Ada cabai Tomat Bawang merah Bawang putih Terasi Garam penyedap Dan juga gula Untuk bawang merah Bawang putihnya Agar lebih sedap Tidak usah dikupas Cabainya dikasih tangke satu Dan tomatnya setengah Ini seharian tidak akan langu Karena ditambah satu sendok makan Minyak sayur Agar tidak langu Dan tahan seharian Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa